Tidak pakai bismillah, tapi dalam malamnya tidak ada bismillah. Jangan salahkan kalau... Naku umat rasul kalakuan beragajul. Naku umat nabi kalakuan iri dengi. Rigi-rigi haji aliku naman curi. Nasal modern, laku naja naman kiwari. Sekarang ini susah mencari koruptor yang bukan haji. Kemekah dua tahun sekali murah, dan sekali pulang curali lagi. Dikejar-kejar jaksa, ditangkap KPK, dihimpin-himpin polisi, haji. Duduk di kursi pesakitan, menunggu ketuk palu. Nanti dia harus berpikir, berapa tahun saya ada di belakang? Juru-juru sih. Dan itu casingnya haji. Makanya sekarang ini pakai peji haji itu kan. Menjadi tidak bermakna perasaan itu. Artinya orang itu tidak tahu tentang bagaimana. Mungkin menggantasikan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah dengan nama Allah itu. Maaf kalau dikutasada ilia sikit. Bismillahirrahmanirrahim dengan asmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu jamannya asmat. Dan asmat itu telah menuju diajarkan oleh Allah kepada nanti Adam. Dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal, Allah berpindah kepada Adam. Wa'allama'adamal'asmat. Kami ajarkan kepada Adam itu al-asmat. Jama' dari kata-kata ismat. Ismi. Kalau begitu apa yang diajarkan kepada Adam itu? Yaitu asmat. Lalu para ulaman tafsir, termasuk tafsir sejarah lain mengatakan asmat yang disebut itu. Yang dimaksud itu ada alat-alat peringkatan hidup saat itu. Tetapi kalau kita melihat ayat lain, misalnya bapak baca surah Al-Rahman. Al-Rahman mu'allama'al-Qur'an. Allah menajarkan ilmu kepada Muhammad Rasulullah berupa Al-Qur'an. Kalimatnya bersama. Al-Rahman 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 al-Rahman. Sehingga asmat merupakan ulaman tafsir yang berakhir dan modern. Termasuk Imam al-Rahim. Termasuk juga Ibu Kadir. Al-Tawah Mewa'i. Menyatakan al-Rahman bimakna nilai-nilai ajaran yang diturunkan Allah kepada Adam. Artinya sistem hidup di zaman Adam. Adam, perbuatlah kamu dengan asmat ini. Bekerjalah kamu dengan kitab ini kira-kira begitu. Seperti jubat hidup saat itu. Rasulkan di zaman Nabi Daud, Zabur namanya asmat itu. Di zaman Nabi Musa, Baul asmat itu. Di zaman Nabi Isa, Nijil asmat itu. Maka di zaman Nabi Muhammad Rasulullah, asmat itu ayat Al-Quran. Jadi dengan menyecapkan Yusinlan Muhammad al-Rahim artinya, dengan Al-Quran saya bergerak, saya hidup, Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim. Salah satu contoh dalam Al-Quran begini. Dalam diri kita ini ada tahik menarik antara kekuatan-kekuatan nafsu dirahi syahwatiya, dengan kekuatan-kekuatan ilahiyah. Misalnya nanti baca Bapak, Bapak membaca dalam surah Al-Quran ayat 13. Menjadinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah memberikan perhiasan dalam diri manusia itu berupa asyadawah. Dalam bahasa psikologi disebut subjektifisme kita. Dalam bahasa psikologi disebut vidoseksualitas asyadawah ini. Apa vidoseksualitas kita ini diterangkan dalam ayat itu? Al-Bisa, perempuan. Al-Bani, anak cucu kita. Al-Qunatiri, muqantara, harta kekayaan yang oleh wahruwa. Burundi, juru, beroribat tonggal yang di toko bawah. Al-Khay, kuda-kuda pilihkan. Al-Tan'am, peternakan. Al-Hars, tawadadadadam. Dalam bahasa saya, sering saya sebutkan. Libidoseksualitas kita yang berangkat dari hubus syahwat ini adalah wanita, putra, permata, tahta, harta, koryota, dan senjata. Ini. Ini nid kita. Ini kebutuhan kita. Setiap manusia punya keinginan itu. Zalika matahulah hayatid dunia itulah yang disebut kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan dunia. Tidak lebih dari itu kesenangan dunia. Tapi di ujung ayat itu Allah menyatakan begini. Allah sebaik-baik akan tak kembali. Artinya, kita yang beriman kepada Allah, dalam melakukan sesuatu itu, selalu berangkat atas nama Allah dengan nama Allah. Dikembalikan segala rumus-rumus yang di depan kita ini kepada aturan-aturan Allah. Jangan sampai kita menjadi manusia itu mengembalikan langkah kegiatan kita itu kepada kebedaan hawa nafsu selatan-latan. Kerana Allah menyatakan Allah sebaik-baiknya kembali-kembali artinya menunjukkan hidup kita dalam perlaku ini Allah. Jangan hawa nafsu menjadi menunjukkan perlaku kita. Dalam bahasa sunnah ada kata-kata berini. Nafsu mematakan hubungan dan menaruh kata Tuhan. Misalnya kita punya istri. Tapi tidak menggunakan aturan Allah. Apa yang terjadi? Mereka kita dituntutkan. untuk menjadi orang yang mampu menurunkan roh bismillah dalam perlaku kita. Jadi atas nama Allah itu bukan atas nama mawa nafsu. Termasuk kita bekerja. Maka kalau kita sudah menyatakan iman kepada Allah seluruh perlaku kita, di situ memiliki konsekuensi. Seperti kemarin saya tanya di masyarakat. Bapak, kita sering mengaku beriman kepada Rasulullah. Bahkan besok tidak ditergung mau meludangan. Pertanyaan saya sederhana, kapan kita daftar jadi umat rosa ini? Jawa sekarang Bapak atau Ibu merasa sudah daftar dulu jadi umat rosa. Kan kita tidak jatuhkan siapa dan kita mulai datang jadi umat rosa itu. Jalan-jalan tidak terlaka. Ya saya jawab, kemungkinan kita didatangkan dari umat rosa itu, begitu kita dilatihkan, jadi jamin kecil, baji kecil, lalu orang tua kita mengadali kita. Dan selanjutnya. Saat itu, telinga janit itu sudah diperdengarkan kalimat-kalimat agung. Allahu akbar, Allah besar baru dinatakan oleh orang tua dia atau siapa saja yang mengadali. Bahwa itu kalimat Ash'adu Allah wa Ash'adu Anna Muhammad Barangkali disitulah kita mulai dicatat dan didatakan jadi umat rosa. Mengapa ini perlu dipertanyakan kembali? Sebab kita punya anak saja, mau disekolahkan, walaupun bapaknya kepala sekolah yang bersantakan, tetap anak itu harus didatakan supaya ada registrasinya, ada registernya, dan ketika dia terdaktar punya hak dan kewajiban. Bayangkan anak ikut-ikutan sekolah atau mahasiswa ikut-ikutan kuliah, tapi tidak terdaktar. Begitu semester tidak akan ada hasilnya karena tidak terdaktar. Nah, kita umatnya Muhammadulullah Subita sudah didatakan dulu ini khususbudon kepada orang tua kita. Tapi pertanyaannya, apakah semua kita yakin tidak tadi? mungkin ada daftar pendaftaran uang itu waktu kita diakad nikahkan. Kalau waktu diakad nikah, pasti petugas kantor urusan agama membawa kita untuk bersama-sama membaca istifat, membaca dua kalimat syahadat, lalu kemudian bersulamah, dan disaksikan orang-orang banyak. Waktu itulah orang-orang kita terdaktar jadi umat rosul. Dengan disaksikan oleh orang banyak, kita membaca dua kalimat syahadat. Dimana kalau kami menyesal seliputan, ini juga menjadi persahalan. Dan terdaktar di negara kita, kita daftar jadi umat rosul itu disakitkan oleh Bapak Menteri Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang mengesahkan kita sebagai umat rosul itu berdiri dalam negeri karena dalam KTP dicaturnal. Bukan kemampian agama secara administratif di negara kita. Dan tinggal persoalannya, apakah kita muslim yang sudah mengikmati Allah dengan seluruh ajaran, dengan seluruh kebesaran dan kekuasaan itu dilaksanakan dalam periakannya kita. Kita harapkan segala sesuatu yang kita kerjakan termasuk bekerja di tempat ini atas nama Allah. Bukan atas nama Allah dan sesuatu maka. Makanya dalam ajaran agama rumus ibadah itu tidak ada di khotomi antara kerja dan ibadah. Tapi ibadah itu satu kesatuan sistem kerja kita. Asal ada tiga ciri. Pertama, melaksanakan sesuatu itu dengan dasar iman di bawah Allah. Nah, waitunya atas kawal Allah. Bukan atas kawal Allah. Yang kedua, sesuatu menjadi ibadah jika kaipiat dan tata laksana melakukan sebuah kejadianan itu berdasarkan sistem yang tidak berkentangan dengan rumus-rumus Allah. Kalau bapak bekerja sekarang di sistem telekomunikasi, maka imanilah sistem itu. seri implementasi dari Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada salah satu subsistem tidak kita lakukan, maka nanti akan berakibat fatal kepada aspek-aspekannya dan lainnya. Ini yang disebut kaipiat dalam kehidupan beragama dan beribadah. Dan ketika sesuatu itu akan menjadi ibadah, jika melakukan kesempatan sesuatu itu semata-mata mengharap rahmat dan berita Allah. Bagaimana sekarang Bismillahirrahmanirrahim menjadi roh bagi setiap diramuk kita? Sehingga bukan hanya kesim Bismillahirrahmanirrahim tapi bila punya jauh dari nilai Bismillahirrahim tetapi Bismillahirrahmanirrahim harus menjadi roh bagi seluruh activity dan behavior kita dalam semua tindakan. Makanya Rasulullah menegaskan barang siapa yang beramal tidak menggunakan rumus ini maka amal-amalnya akta terputuskan artinya tidak punya nilai apa-apa kecuali nilai hanya sekedar material saja kita dapat tentukan tapi tidak ada nilai di sisi Allah sayang jika kita bekerja tidak ada nilai di sisi Allah padahal kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala boleh terlebih bagaimana bagaimana kita melakukan dan melakalkan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan hati murani dari keimanan menjadi perbuatan dari syahadat menjadi ta'at dari solat menjadi maslahan seluruh itu sehingga apa yang kita kerjakan disini soal penjamanan menjadi tidak punya limet jika tidak implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebaliknya kita bekerja setiap hari setiap hari kita kerih tapi tidak ada roh Bismillahirrahmanirrahim disitu maka nilai kita di sisi Allah menjadi hampa kita punya mana apa-apa padahal kita butuh kegiatan ini berbobot berbobot untuk kepentingan kita ini kepentingan dunia ini tetapi juga berbobot menurut pandangan Allah saya tidak apa yang kita menakutkan menyelamatkan kita menjalankan saya yakin wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang sering-majah melanggunkan dan mengimplementasikan Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan Allah menakai kita selama-lamanya saya tidak berikian saya akhiri dengan ucapan Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati